Halo teman-teman, selamat datang di AF Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengembalikan keyboard default HP Samsung A04E. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan keyboard yang ada di HP Samsung A04E saya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan LED keyboard. Nah, seperti yang terlihat di sini, ini adalah LED keyboard. Kemudian, untuk mengembalikan keyboard default HP Samsung A04E, pertama silakan teman-teman masuk ke menu pengaturan. Seperti ini, silakan teman-teman masuk ke pengaturan. Nah, selanjutnya di menu pengaturan, silakan teman-teman scroll hingga ada pilihan manajemen umum. Nah, di sini ada pilihan manajemen umum, silakan teman-teman ketuk dan masuk ke manajemen umum. Nah, selanjutnya di bagian sini ada pilihan daftar dan default keyboard. Silakan teman-teman ketuk dan masuk ke daftar dan default keyboard. Seperti ini, kemudian di daftar dan default keyboard ini akan ditampilkan keyboard yang terinstall di HP Samsung A04E kita. Nah, di sini ada keyboard Samsung dan LED keyboard. Kemudian, untuk mengembalikan keyboard default HP Samsung A04E, pertama kita matikan LED keyboard. Seperti ini, ketuk tombol di sebelah kanan dari LED keyboard atau keyboard yang teman-teman gunakan saat ini. Dan berhubung saya menggunakan LED keyboard, jadi saya akan mematikan untuk tombol LED keyboardnya. Seperti ini. Kemudian, di bagian sini yang tadi awalnya LED keyboard, sekarang sudah menjadi keyboard Samsung. Oke, teman-teman, kita coba untuk menampilkan keyboard di HP Samsung A04E kita yang sudah kita ubah barusan. Nah, seperti ini. Dan saya sudah berhasil mengembalikan keyboard default HP Samsung A04E saya. Oke, teman-teman, demikian tutorial cara mengembalikan keyboard default HP Samsung A04E. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.